Pemirsa prestasi gemilang berhasil ditorehkan oleh anak-anak sekolah SMP Mohamadiyah I Jakarta Selatan. Prestasi tersebut diraih dalam kejuaraan pencaksilat tingkat nasional dengan perolehan medali emas. Sekolah SMP Mohamadiyah I Jakarta patut berbangga. Pasalnya siswa yang bernama Ferdinand Fatul Ihsan berhasil mengharumkan nama perguruan Mohamadiyah dalam ajang kejuaraan bela diri pelajar pencaksilat sedekai Jakarta dengan meraih emas. Ferdinand sendiri berhasil mengalahkan lawan-lawannya dari sekolah sedekai Jakarta. Sebelumnya Ferdinand sudah banyak meraih penghargaan dari cabang olahraga pencaksilat lewat tapak suci dalam perguruan Mohamadiyah. Menurut Ferdinand, diselah-selah latihan, ia mengungkapkan bahwa keberhasilannya merupakan berkat latihan yang tekun serta kegigihan dalam berlatih. Ini hari akhir-akhir kemarin ini saya mendapatkan juara satu di Sorda kejuaraan antar pelajar sedekai sedekai Jakarta dapat meraih emas. Dan terakhir kemarin juara satu di WSN sejak atas latar. Masa saat investasi presenya sudah berapa sih yang diraih? Kemungkinan bisa enam lebih berada limas. Berada limas semua. Tingkat nasional ya? Iya tingkat nasional. Oke saat ini, kenapa sih tertarik dengan takut suci? Awalnya saya tertarik dengan teman-teman saya yang salut bisa masuk sekolah atlet sampai jadi perlatnas. Yaitu ke awal, awal Udin yang sudah lama jadi atlet Indonesia. Makanya saya tertarik dengan tapak suci, yaitu maknanya lebih besar dibanding silat-silat yang lain. Kalau tapak suci enaknya dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Sebelumnya, peraih emas cabang poncak silat bukan hanya Ferdinand saja. Ada seorang perempuan yang masih duduk di bangku kelas 8 bernama Alia Davia Arvani yang berhasil meraih gelar juara Yogyakarta Championship 2018 yang diselenggarakan langsung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Di cabang nasional dan DKI. Kejuaraan? Kejuaraan, Yogyakarta dan JKTC serta ISTN Open. Kenapa sih berhasil dengan tanah kita? Karena saya suka dengan silat, saya suka dengan bela diri untuk membela diri saya dari orang-orang yang mungkin agak sedikit tidak bagus untuk itu. Sekolah biasanya saya pagi sampai sore. Untuk kegiatan latihan sendiri biasanya itu abis maghrib saya latihan. Satu target-target yang mau Alia ke depannya? Saya ingin terus berlatih agar saya bisa bertanding sampai ke jenjang nasional dan internasional. Tidaknya sering berlatih, jangan pernah putus asa walaupun kalah tetap berjuang. Ferdinand mengungkapkan ketat tarikannya mengikuti kegiatan tapak suci di sekolah karena ia ingin menjadi atlet nasional di cabang olahraga pencaksilat. Dengan keinginannya saat ini ia berharap ke depannya bisa meraih gelar juara tiket internasional. War Ariski, Mohd Fikri memberitakan dari Jakarta.